Bang Dasko, izin bang satu lagi bang terakhir bang, ini kan aksi ini ekskalasinya cukup tinggi ya bang, sampai pagar, roboh, pintu dirobohkan. Nah ini dari pimpinan DPR sendiri, melihatnya gimana bang? Apalagi abang dicari-cari tadi sama masa? Saya nggak tahu kalau dicari-cari, kalau tadi dicari saya pasti akan menemui untuk menjelaskan. Tapi tadi kan kawan-kawan sudah menemui, mewakili, menyatakan bahwa tidak ada revisi undang-undang pilkada. Mengenai pagar yang roboh, mungkin kita akan evaluasi pada kesegjenan bagaimana nanti apakah memang sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.